Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat datang di channel Dhani Mubarak. Channel yang membahas bisnis dan semoga menjadi inspirasi bagi Anda semua. Saya akan bercerita, pada suatu hari saya pernah mengunjungi seorang pengusaha yang sukses. Pengusaha ini ada di daerah saya sendiri. Beliau sukses membangun perusahaan, membangun lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan. Dan saya sangat kagum terhadap beliau karena luar biasa bisnisnya berkembang pesat. Kemudian pada saat itu saya mendatangi kediaman beliau dan bersatu rahmi. Saya bertanya kepada beliau, karena memang saya sangat tertarik. Pertanyaan saya adalah kepada beliau, Pak, bagaimana kuncinya Bapak bisa sukses membangun bisnis, kehidupan, dan sosial? Tak lama kemudian, dia berkata bahwa kunci dari itu semua ada beberapa. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan satu kunci yang beliau katakan, dan itu sudah terbukti berhasil. Kunci tersebut adalah bagaimana cara kita mendatangkan rejeki yang banyak. Lalu saya bertanya lagi, Pak, bagaimana itu caranya supaya kita mendapatkan rejeki berupa uang saat itu. Saya mengatakan berupa uang. Karena sebetulnya rejeki itu banyak, kawan-kawan. Tidak hanya uang, tapi semua kehidupan, nafas ini, penglihatan ini, keluarga, dan semua adalah rejeki. Tapi saya mengatakan, Pak, kira-kira seperti apa caranya supaya kita bisa mendapatkan rejeki yang banyak. Nah, beliau mengatakan bahwa, yang pertama, kunci dari ingin mendapatkan rejeki adalah perbesar pelaponnya, wadahnya. Beliau mengatakan wadahnya. Saat itu saya merasa bingung, maksud dengan wadah itu apa, begitu. Apakah dengan maksudnya adalah hati kita, atau berdoa, atau bagaimana, begitu. Akhirnya saya mengatakan lagi, bertanya, Pak, maksudnya wadah itu bagaimana ya? Apa kita berdoa, begitu, atau bagaimana, begitu. Kemudian, beliau menjelaskan bahwa, syarat kita mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka, yang Allah berikan berupa uang, itu adalah salah satunya, pertama ya, berdoa, begitu. Berdoa, ya. Meminta kepada Allah, rezeki, begitu. Nah, setelah berdoa, apa yang kita lakukan? Perbesar wadahnya, kawan-kawan. Jadi, wadahnya itu adalah impian kita, keinginan kita, begitu. Ketika kita meminta kepada Allah berdoa, kata beliau, Ya Allah, saya minta mobil, misalkan, saya minta uang untuk membeli rumah, maka Allah akan memberikan itu semua, begitu. Allah akan memberikan mobil, rumah, dan apapun yang apa yang kita minta, begitu. Itu doa. Tapi, ketika pelapon kita diperbesar, wadah kita semakin besar, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi, begitu. Seperti, misalkan, wadah itu, dianalogikannya adalah, seperti hujan, kawan-kawan. Kita tidak harus meminta hujan, tapi kita cukup meminta menyiapkan wadah untuk menampung air hujan. Ketika kita mempunyai wadah hanya satu gelas, satu ember, maka air hujan akan kita tampung hanya satu ember, satu gelas. Tapi, ketika kita menyiapkan wadahnya, berupa tanah lapang, lembah yang luas, maka ketika hujan turun, maka air akan tertampung dengan banyak, dan kita bisa mendapatkan air yang banyak, begitu. Dalam hal ini, saya menganalogikan bahwa ternyata, kita kadang selalu sempit untuk meminta rejeki. Kita kadang hanya meminta hujan, tanpa menyiapkan wadahnya. Kadang kita hanya meminta rejeki, ya Allah, berikan saya uang, begitu. Tanpa kita menyiapkan wadahnya. Setelah uangnya ada, apa yang akan kita lakukan, begitu. Itu yang terpenting. Jadi, kawan-kawan, berdo'alah kepada Allah, dan siapkan wadah terbesarnya, begitu. Dari sana saya berpikir bahwa ternyata, selama ini, saya mengalami satu kesalahan. Saya hanya meminta rejeki, kemudian wadah-wadah kecil. Hanya meminta untuk kecukupan anak saja, keluarga saja, untuk rumah saja. Ternyata, beliau mengatakan bahwa saya, ya Allah, ingin memohon kepada, meminta rejeki berberupa uang, untuk wadah yang saya siapkan. Ternyata beliau punya wadah, punya banyak. Wadahnya adalah pakin miskin, yatim piatu yang beliau perlu dikasihani, begitu. Nah, jadi saya berkesimpulan bahwa, siapkan wadahnya, seandainya Allah berikan, uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, maka kita sudah bisa menyiapkan wadahnya. Kita gunakan, rejeki itu, kita berikan kepada mereka, yang membutuhkan. Semakin besar wadahnya, maka akan semakin banyak, rejeki yang kita terima. Nah, kawan-kawan, mulai saat ini, berdoa lah kepada Allah, dan siapkan pelaponnya, rejekinya. Wadahnya itu buat apa, kalau kita punya rejeki yang banyak. Maka siapkan dari sekarang. Siapkan juga, rejeki kita, bagi mereka yatim-yatim piatu, orang-orang miskin yang perlu kita bantu. Itu saja, barangkali kawan-kawan, pengalaman saya, bertemu dengan seorang pengusaha, dan beliau memberikan satu kunci, salah satunya adalah, berdoa dan siapkan wadah yang besar, untuk rejeki kita. Maka Allah akan berikan rejeki yang sangat luas. Rejeki yang bisa kita bagikan, kepada orang-orang di sana. Rejeki yang bisa kita berikan, kepada mereka yang, kesusahan di masa pandemi ini. Rejeki besar, yang kita adalah sebagai keran, menyalurkan rejeki kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.